Jumpa lagi di Mr. Weibo dan ini dia Doorlock Onasis terbaru X7 Pro Yang lebih janggih dengan 3D Face Detection juga Seperti biasa, produk-produk Onasis mempesona Dua dekade fokus di keamanan pintu Dan berani memberikan garansi lifetime untuk mekanik locknya juga Jadi langsung saja Let's go Dan ini dia yang kita dapatkan Banyak ya Terdapat layar berubah 4,5 inci di bagian dalam Dan terbarut ke si hitam Dove Yang oke punya Pada bagian luar tentu saja Dilengkapi dengan kapasitas touch button untuk memasukkan password Dengan handle unik berwarna hitam Dove Dan logo Onasis tercetak sempurna di atasnya Yang istimewa, kameranya Mendukung 3D Face Detection Kita dapat membuka door lock tanpa menyentuhnya Kemudian jika dibandingkan Onasis X7 Pro memiliki layar yang lebih besar Dengan bodi yang lebih panjang dari Onasis T62 Pro Dilengkapi dengan dua jenis scrub Scrub untuk aluminium dan kayu Jadi kita dapat memasang door lock ini di pintu kayu maupun aluminium Kemudian kelengkapan untuk konektor scrub door lock Bagian luar dan dalam tersedia Dan tentu saja kita harus memotongnya Untuk menyesuaikan kedualan daun pintu yang kita gunakan Untuk ukurannya kita cek nanti ya Kelengkapan selanjutnya Terdapat silinder lock dengan batang besi yang harus kita potong juga Kemudian untuk scrub silinder tidak perlu dipotong Dan kunci manual door lock dengan bentuk unik tersedia Selanjutnya kelengkapan power Terdapat kabel USB Type-C untuk mengisi daya baterai dengan panjang 50 cm Dan berbeda dengan door lock lain X7 Pro dilengkapi dengan baterai khusus dengan kapasitas 5000 mAh Dan disini kita mendapatkan dua buah baterai loh Satu kita gunakan dan satu untuk cadangan Kemudian dua buah RVD card tersedia Kelengkapan lain dilengkapi plastik dudukan lock Dan tentu saja pelat besi untuk mengunci pintu tersedia Dengan material yang solid tentunya Modus kuncinya menggunakan tipe 5060 Yang sama persis seperti modus kunci Onassis T6 Pro Dengan material yang mempeselan tentunya Kelengkapan lain terdapat kartu garansi Dan buku manual cara penggunaan Onassis X7 Pro Dan ini dia template ukuran untuk Mortis X7 Pro Yang sangat mirip dengan Onassis T62 Pro Sebelum lanjut berikut ini spesifikasi dan harga Dari door lock Onassis X7 Pro Terlihat jika ketebalan minimum untuk instalasi door lock X7 Pro adalah 5 cm Namun disini kita akan bereksperimen ya Untuk memasangnya di pintu dengan tebal 3 cm Dan tentu saja jika tidak mau ribet Kita bisa menggunakan jasa pasang Onassis Dengan biaya hanya 300 ribuan saja loh Kemudian fingerprint tentu ada Namun di X7 Pro tersembunyi Dan akan menyala saat kita gunakan Seperti ini Kelebihan lain Onassis X7 Pro Sudah menggunakan bahasa Indonesia loh Dan dilengkapi motor untuk membuka dan mengunci pintu secara otomatis Dan ternyata lubang kunci fisik dan port type C Untuk power cadangan dari power bank Tersembunyi pada handle depan Door lock ini Jadi jika baterai habis Kita masih dapat membuka pintu dengan kunci fisik Maupun power bank untuk membukanya Kemudian untuk ke tempat baterainya Tersembunyi ya Di bawah layar door lock bagian belakang Jika baterai habis Kita dapat menukarnya dengan baterai cadangan yang telah disediakan Kemudian baterai yang habis Dapat kita isi ulang tentunya Dan setelah saya pelajari Ternyata instalasinya sedikit berbeda ya Dengan door lock lain Di Onassis X7 Pro Kita wajib melepaskan pelat besi belakang door lock bagian dalam Untuk proses instalasinya Terlihat konektor kunci deadlock di bawah Dan juga port koneksi power dan data door lock tersedia Sekarang kita coba koneksikan kabel door lock bagian luar dan bagian dalam Dan tentu saja kita sesuaikan konektornya 4 pin ke 4 pin juga tentunya Setelah kabel terhubung Kita dapat melihat tangkapan kamera door lock Seperti ini ya Lalu bagaimana jika kita pasang door lock dengan minimal tebal pintu 4 cm ini Ke pintu dengan tebal 3 cm Setelah saya pelajari untuk pintu tebal 3 cm Kita harus memotong baluk besi ini sepanjang 3 cm Kemudian untuk kedua konektor skrup door lock Kita potong masing-masing setengah cm Dan untuk konektor deadlock pada bagian bawah door lock dalam Kita sisakan 3 bar saja Kemudian kedua skrup konektor door lock untuk pintu dengan tebal 3 cm Kita potong habis agar menyisakan 2,5 cm saja Dan konektor silinder kita potong habis agar menyisakan 2,5 cm juga Kita pastikan lebih dahulu arah lidah kunci menghadap dan pusing pintu sebelum memasaknya Dan untuk membalik lidah kunci caranya masih sama dengan door lock lain Seperti ini Beruntung lubang dudukan pintu sama persis dengan T62 Pro Jadi disini kita tinggal pasang saja tanpa merubah apapun pada pintu ini Kemudian karena pintu kayu kita gunakan skrup kayu tentunya Dan langsung kita skrup mortis X7 Pro ke dalam pintu Selanjutnya silinder locknya ya Kita masukkan dan pastikan lubang kunci menghadap ke bagian pintu luar Dan kita kunci silinder dengan skrup silinder yang telah tersedia Pada door lock bagian luar kita pasang terlebih dahulu konektor skrup yang telah kita potong setengah cm sebelumnya ya Dan jika tebal daun pintu anda di atas 4 cm Konektor skrup ini tidak perlu anda potong tentunya Kemudian kita pasang door lock bagian luar Dan terlebih dahulu kita masukkan konektor kabel melalui lubang yang telah kita buat sebelumnya Selanjutnya kita pasang plat besi yang telah kita lepas dari door lock bagian dalam Dan pastikan posisinya seperti ini ya Lanjut kita skrup dengan skrup koneksi yang telah kita potong dan sisakan hanya 2,5 cm saja Tentu saja disini untuk daun pintu dengan tebal 3 cm Jika lebih sesuaikan memotongan skrup dengan tebal pintu anda Dan agar lebih kuat kita pasang ringnya juga Ya 2,5 cm skrup untuk pintu dengan tebal 3 cm terbukipas kan? Dan sesuai dengan perhitungan saya tentunya Lanjut kita koneksikan kabel door lock bagian luar ke bagian dalam Kemudian kita pasang door lock bagian dalam Dengan menyesuaikan konektor net lock, konektor kunci dan juga konektor batang besi Jika sudah kita skrup bagian atas 2 skrup dan 1 skrup di bagian bawah Dan diselesaikan konektor onasis X7 Pro ini pun sudah selesai Dan eksperimen menyesuaikan door lock S7 Pro di pintu dengan tebal 3 cm terbukipun berhasil ya Namun ternyata ada masalah untuk knob kunci yang tidak sesuai dengan tebal pintu 3 cm Jadi kita harus mendorong knob ini untuk membuka secara manual Dan untuk pintu tebal 3 cm mentok ya Mungkin kita harus memotongnya atau kita biarkan saja Jadi kita lanjut ke part kedua ya So stay tuned with Mr. Bibo dan sampai jumpa Ha 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 ha